hai oke ketemu lagi di baritinvlog kali ini kita akan bikin video ya Bro bikin video cara bikin mata pisau dari garagaji kayu pekas Bro Oke tapi sebelum itu jangan lupa like Hai komen dan subscribe nya biar channel kita tuh makin berkembang mengupload video terbarunya tentang stoker atau video yang lainnya Oke jangan lupa klik komen dan subscribe nya barangkali ada yang kurang paham barang alat yang kurang jelas tinggalin aja di kolom komentar bro Insyaallah bro kami jawab sebisa mungkin Oke Bro gausah panjang-panjang gausah muluk-muluk ngomongnya kita langsung ke video selanjutnya Oke ini Bro kita bikin mata pisau serutannya ini pakai ini Bro soalnya kita mau beli di pasaran jauh ya jadi kita pakai alternatif aja pakai potongan kayu barangkali temen-temen ada yang punya gara gaji besi punya gara gaji besi yang enggak kepake inilah solusinya inilah jalan keluarnya kalau umpamanya ada yang masih dipakai dipotong aja Bro ujungnya dipotong ambil ujungnya terus di bikin bikin mata pisau serutan es ini saya punya cuma masih bisa dipakai ya masih bisa dipakai ini ujungnya dipotong saya bikin serutannya Bro dibikin buat mata serutan es bisa dilihat bro ya kan ini ujungnya udah saya potong ujungnya udah saya potong arah hasilnya ada di video berikutnya ini Bro soalnya ada pertanyaan tentang mata pisau nya dia mungkin apa baru bikin atau baru eh mau nge-release stoker atau gimana ya apa udah habis mata pisau nya jadi kita bikin suruh bikin pakai ginian aja ini ya ini sama aja tajemennya juga sama Bro Oke inilah pakai gara gaji bekas aja nge-release stoker atau gara gaji bekas ya oke ya ini dia nih penampakannya ini waktu kita kita belum bikin tadinya panjang bro tadinya bro tadinya panjang terus kita bikin mata pisau serutan esnya soalnya waktu itu kita habis bro udah habis jadi kalau kita habis kita paksain dia nggak bisa harus nanti tapi yang baru itu cuma waktu itu males kita ke pasar jadi sementara kita pakai yang ini dulu alternatif saya coba-coba Bro tadinya Cuman pas kita jajal kita coba kita potong gara gajinya terus kita tentuk Alhamdulillah jadi inilah barangkali temen-temen ada yang mau coba pakai gara gaji kayu bekas bisa dicoba Bro oke inilah penampakannya itu bro masih ya kan masih berbentuk gara gaji bro ya kan juga masih gara gaji belum saya ini belum saya hilangin jari sementara cuman kan yang kita pakai yang sebelah sininya tuh ya pengujungnya lagi yang saya pakai ini tajem bro tajem ini tajem kayak pisau bawaan serutan waktu pas kita beli tajem banget gitu ya cuman sebelum itu pinggir-pinggirnya ini harus ditajemin dulu bro pinggirnya harus tajemin dulu yang ujungnya ini kalau pakai gerenda pakai ini apa namanya pakai kikir kalau nggak salah ya pakai kikir gitu inilah eh potongannya bro potongannya terus kita sambungin aja ya barangkali temen-temen nggak percaya saya sambungin oh gimana bro nyambung kan nyambung tuh nyambung bro cuman yang kita pakai yang sebelah sini yang kita pakai buat yang tajemnya sebelah sini atasnya makanya kita saranin kalau ada gara gaji bekas gara gaji kayu bisa dipakai bro buat alternatif khususnya yang susah mendapatkan mata pisau serutan es doker kalau umpamanya masih dipakai jangan kita nyalakan kita saranin yang nggak dipakai bro yang udah nggak dipakai oke kita saranin oke bro mudah-mudahan cara ini bisa dipraktekkan ya bisa dipakai tapi kalau bisa sih kalau bisa kalau dekat dari pasarnya kalau bisa dicari dulu di ini ya di pasarnya siapa tahu ada siapa tahu ada yang jual mata pisau serutan es doker nah terus masang cara masangnya gimana cara masangnya gimana oke kita pasangin dulu ke tempatnya ya ini bro saya cara pasangin dulu ya enggak bro saya pasangin dulu nih mata pisau nya ya ini udah ada kerangkanya nih kita pasangin dulu ini atas bawahnya mana ini saya punya dua lubang ya jadi bebas memasang yang mana yang atas yang boleh yang bawa bolet kemudahan temen-temen bisa mempraktekkan cara ini ya bro ya cara ini kemudahan bisa mungkin kalau caranya mungkin temen-temen udah tahu ya cara caranya mungkin udah tahu temen-temen ya ini kita makanya yang ini yang cara ini ya mungkin temen-temen udah udah tahu lah ya temen-temen ini kita makanya yang ini yang cara ini sampai kencang ini buat sementara aja ya nah ini bro ya kurang pas ya kan bisa nih bro jadi yang kita pakai itu ujungnya jangan eh sebelah sininya nih kalau sebelah ininya ini buat kita memotong kayu bro kayu ini yang kita pakai yang ini sebelah sininya nih nah tuh udah udah bisa tuh udah bisa digunakan udah bisa dipakai ya Bro oke mudah-mudahan eh para subscriber kalau memane bisa 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 ini juga nih ini alternatifnya pakai gara gaji besi eh gara gaji kayu yang udah nggak kepakai ini kita pakai kalo masalah ketajamannya tajem Bro tergantung kita ngasahnya tergantung kita ngasahnya kalau kita ngasahnya lama ya kita tajem tajem ya kayak pisau-pisau yang pas bawaan kita beli di toko ini toko pas kita beli ya ininya badannya kan biasanya kalau dapet kayak gini kan udah dapet mata pisaunya itu sama tajem itu ya ini buat alternatif barangkali temen-temen ada yang kehabisan mata pisau jangan bingung jangan risau oh pokoknya ada alternatifnya saya terapin saya kasih saran ya pakai cara gaji kayu yang bekas atau yang masih dipakai juga apa-apa terbatas ya tuh saya bro itu aja video dari saya semoga banyak Oke itu ya eh itulah mata pisau dari garagaji bekas salah cara alternatif mudah-mudahan cara ini bisa dipraktekan oke ya Bro itu eh mudah-mudahan teman-teman bisa praktekkan dirumah ya Oke gitu aja Bro eh tipe dari kami semoga ada manfaatnya dan semoga bisa dipraktekkan di rumah oleh teman-teman semua yaitu cara bikin mata pisau serutan es muger atau serutan es campur dengan cara pakai cara gaji kayu yang udah nggak bisa dipakai ya barangkali temen-temen teman-temen punya banyak ya syukur Alhamdulillah punya banyak jadi buat pisau serutan es satu buat dipakai satu kalau umpamanya cuma satu yaitu potong aja ujungnya nah terus ujungnya itu dipakai buat serutan es Bro Oke gitu aja ya semoga video ini ada manfaatnya dan bisa sebagai inspirasi buat jalan keluar daripada kita nggak ada pisau sampai nggak bisa jualan atau nggak bisa sampai bikin es ya kan sayang ya dengan gitu aja saran dari saya dan tip dari saya semoga bisa dipraktekkan oleh temen-temen semua tapi sebelum itu jangan lupa like comment subscribe nya biar channel kita tuh makin berkembang dan kita juga makin semangat mengupload video terbetulnya tentang es docker satu lagi barangkali temen-temen ada yang kurang paham atau kurang jelas tinggalin aja di kolom komentar Insya Allah kami jawab sebisa mungkin oke gitu aja Bro salam dari saya semoga kalian pada sukses dan semoga kalian jualan es dockernya juga makin rame dan makin semangat makin berkembang esnya dan rasanya juga kalau bisa sih rasanya tidak ditingkatin ya Bro setiap orang resepnya beda-beda setiap orang cara bikinnya beda-beda monggo mau cara yang mana monggo sama-sama aja yang penting judulnya bikin es docker Oke itu aja salam dari saya varidin blog semoga sukses hai 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 hai